Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agung Dewarusanda, mahasiswa teknik komputer Universitas Negeri Makassar 2020 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknik komputer Yaitu menghitung determinan, rumus Pitagoras, dan eliminasi Gauss-Jordan Program ini saya buat di website codingonline.org Yang tentunya program ini saya buat sendiri dengan algoritma yang saya pikirkan sendiri bukan hasil nyotek maupun copy paste milik orang lain Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Yang pertama saya akan menjelaskan program menghitung determinan matrix 2x2 Disini terdapat 4 kotak untuk menginput nilai M11, M12, M21, dan M22 Dimana setiap kotak ini memiliki ID masing-masing yaitu A, B, C, dan D Rumus untuk mencari atau menghitung determinan matrix 2x2 yaitu A dikali D dikurang C dikali B atau B dikali C Dimana nilai M11 ini akan masuk ke dalam ID A Seperti yang saya tuliskan disini A akan masuk ke A, B ke D, C ke C, D ke D Nah disini bisa kita lihat saya telah menyusunnya sesuai dengan rumus untuk menghitung determinan matrix 2x2 Kemudian A dikali D Disini saya menggunakan operator perkalian A dikali D yang hasilnya akan masuk ke dalam ID X Ini adalah ID X nya kemudian C dikali dengan B akan masuk ke dalam ID Y Ini adalah ID Y Setelah itu proses selanjutnya X akan dikurangkan dengan Y Dan hasilnya akan masuk ke ID X sebagai hasil akhirnya Nah ini adalah ID X nya Langsung saja kita coba jalankan Nah kita masukkan nilai M11 Misalnya 12 kemudian 4 Disini kita coba 13 dan ini 2 Kita tampilkan hasilnya Disini bisa kita lihat 12 dikali 2 Hasilnya adalah 24 Dan disini 13 dikali 4 hasilnya adalah 52 Kemudian 24 dikurang 52 Hasilnya yaitu min 28 Oke kemudian kita lanjut ke program yang kedua Ini adalah tampilan awal program kedua Yang saya buat yaitu Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan rumus kita goras Disini ada tombol mulai untuk memulai programnya Dan pindah ke halaman screen 1 Sesuai yang telah saya tuliskan perintahnya disini Yaitu set screen screen 1 Oke ini adalah tampilan dari screen 1 nya Disini terdapat 3 tempat untuk memasukkan nilai Yaitu nilai A untuk sisi tegak Disini B untuk sisi dekat Dan C untuk sisi miringnya Disini ada tombol untuk mencari nilai Dimana apabila tombol ini ditekan Maka akan terjadi seleksi kondisi Disini saya menggunakan fungsi if Yaitu kondisi pertama A sama dengan 0 Jika A sama dengan 0 Maka yang diproses adalah yang ini Kemudian jika B nya yang sama dengan 0 Maka yang diproses adalah yang ini Dan jika C adalah sama dengan 0 Maka yang diproses adalah yang ini Dan yang dicari adalah nilai C nya Proses pertama yaitu Apabila A sama dengan 0 Maka program akan mencari nilai A Dimana untuk mendapatkan nilai A Atau rumus pitagoras untuk mencari sisi tegak Yaitu Akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat Dan dimana nilai C ini nantinya akan masuk ke sini ID C dan B ke ID B Kemudian dilakukan proses MED.POW untuk melakukan perpangkatan C Pangkat ini adalah nilai pangkatnya Jadi C nya dipangkatkan 2 Kemudian dimasukkan ke dalam IDX Nah IDX nya itu disini Dan selanjutnya B dipangkat 2 kan Atau dikuadratkan juga dengan Operator MED.POW Dan dimasukkan ke dalam Nilai ID Z ID Y Nah ini adalah Tempat ID Y nya Kemudian X dikurang dengan Y Sesuai rumusnya Disini dilakukan pengurangan X dikurang Y Kemudian dimasukkan ke dalam Nilai Z Selanjutnya nilai Z ini Dicari hasil dari akar kuadratnya Dengan menggunakan MED.SKRT Dan dimasukkan ke dalam ID hasil A Yang akan ditampilkan sebagai hasil akhir Kemudian disini saya menuliskan Perintah untuk menampilkan elemen Yaitu elemen pertama Image 2 Disini ada image 2 Image 1 Image 3 Image 1 dan 3 Disembunyikan dan ditampilkan image 2 Nah sebenarnya dalam desain ini Saya Saya menumpukan Tiga gambar disini Untuk ditampilkan sesuai dengan Perintah pada program Nah untuk image Ini Ini adalah Image berapa tadi Ini adalah image 2 Yang dimana Yang dimana akan menampilkan Ya gambar seperti ini Kemudian apabila B nya yang sama dengan 0 Maka akan ditampilkan Gambar seperti ini Kemudian apabila C sama dengan 0 Atau kita akan mencari nilai C Maka gambar yang ditampilkan adalah Seperti ini Lanjut ke kondisi kedua Yaitu B sama dengan 0 Sebenarnya sama saja Rumusnya Disini C Dikurang A B itu bedanya Yaitu B sama dengan Akar Akar dari C kuadrat Dikurang A kuadrat Dimana nilai C akan dimasukkan Kesini ID C Dan A Kesini ID B Kemudian Keduanya akan Dikuadratkan Dan masuk ke dalam X Dan Y X dan Y Dan Proses selanjutnya Yaitu Ya sama seperti tadi Dilakukan lagi Pengurangan X dikurang Y Dan dimasukkan Kedalam set Kemudian Dicari nilai dari Akar kuadrat Z nya Yang kemudian Dimasukkan ke dalam Hasil A Lanjut Ke Kondisi ketiga Yaitu C sama dengan 0 C sama dengan Akar dari A kuadrat Ditambah B kuadrat Tentunya Proses pertama Yaitu Kedua-duanya Dikuadratkan A dan B A dipangkat 2 B juga dipangkat 2 Kemudian Dimasukkan Kedalam ID X Dan Y Ini adalah Tempat untuk ID X Dan ini Untuk ID Kemudian Proses Selanjutnya Yaitu Dilakukan Penjumlahan Antara X dan Y Kemudian Dimasukkan Nilainya Ke ID Z Ini adalah Tempat untuk ID Z Kemudian Di akar Kuadratkan Dan Hasilnya Akan masuk Ke Hasil A Sebagai Hasil Akhirnya Kemudian Langsung saja Kita jalankan Programnya Kita jalankan Yang pertama Kita masukkan Nilai A Misalnya Disini 3 Disini 4 Nilai C Yang dicari Jadi kita Isikan 0 Kemudian Kita cari nilainya Disini Bisa kita lihat C Sama dengan Akar Dari 3 Kuadrat Ditambah 4 Kuadrat Dimana 3 Kuadrat Sama dengan 9 Ditambah 4 Kuadrat Yaitu 16 9 Tambah 16 Itu 25 Jadi Disini Akar 25 Dimana Nilai Akar 25 Ini Sama Dengan 5 Kemudian Kita Coba Mencari Nilai A Misalnya Misalnya Disini Kita 0 Kemudian Disini 12 Dan Disini Kita Coba Disini 12 Disini 13 Ya Otomatis Nilai Ini Lebih Tinggi Atau Karena Lebih Panjang Kita Cari Nilainya Disini A Sama Dengan Akar Dari 13 Kuadrat Dikurang 12 Kuadrat 13 Kuadrat Itu 16 9 Dan 12 Pangkat 2 Itu 144 Dimana Jika Keduanya Dikurangkan Hasilnya Adalah Akar 25 Dan Akar 25 Sama Dengan 5 A Sama Dengan 5 Kemudian Misalnya Kita Cari Nilai B 0 Kemudian Disini 12 Disini Misalnya 20 Kita Cari Nilainya Disini Bisa Kita Lihat B Sama Dengan Akar Dari 20 Kuadrat Dikurang 12 Kuadrat 20 Kuadrat Ini Nilainya 400 Dikurang 12 Empat Empat Angkat Dua Ini Nilainya 144 Dan Jika Dikurangkan Menghasilkan Akar 256 Yang Nilainya Sama Dengan 16 Kemudian Kita Lanjut Ke Program Yang Ketiga Program Yang Ketiga Yaitu Eliminasi Ghost Jordan Disini Bisa Kita Lihat Tempat Untuk Menginputnya Ada 12 Ini Untuk B B 1 B 1 2 Sampai B 3 3 Kemudian 3 Kotak Ini Untuk Konstantanya Untuk Mempermudah Penjelasannya Soalnya Ini Panjang Sekali Programnya Saya akan Langsung Oh iya Sebelumnya Saya akan Memperlihatkan Jumlah Halamannya Disini Ada 7 Halaman Halaman Pertama Itu Input Kemudian Yang Kedua Ada Screen 2 Atau Disini Nanti Akan Ditampilkan Prosesnya Sampai Halaman Ketujuh Nah Ini Tanda 1 1 Sampai 3 3 Ini Adalah Untuk Mempermudah Saya Dalam Membuat Programnya Untuk Mengingat Variable Yang Saya Gunakan Atau Nama ID Yang Saya Gunakan Misalnya Disini Ini 1 1 1 1 2 Ini 1 3 Ini Sampai 3 3 Oh iya Sampai 3 4 Ini Ada 2 4 Ini 1 4 Ini 1 3 Kemudian Ini Sama Saya Menggunakan Set Untuk Awalannya Set 1 1 Set 1 2 Sampai Set 3 4 Disini Saya Menggunakan X Untuk Awalannya X 1 X 12 Sampai X 34 Begitu Pula Dengan Halaman Yang Lainnya Oke Langsung Saja Kita Jalankan Yang Pertama Kita Masukkan Nilainya Inputnya Disini Saya Akan Memasukkan Nilai Untuk Menguji Apakah Program Saya Ini Sudah Benar Atau Ada Yang Salah Atau Ada Kesalahan Dalam Penginputan Rumusnya Maka Saya Akan Menggunakan Contoh Soal Yang Saya Dapatkan Dari Mata Kuliah Aljabar Linear 1 Yaitu Eliminasi Gauss Jordan Disini Nilai Pertama B Satu Satunya Itu 1 Kemudian B Satu 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 Ininya Delapan B Satunya Itu Min Satu Selanjutnya B 22 Min 2 Kemudian B 23 Itu Tiga Satu Tiga Min 7 4 10 Kemudian Selanjutnya Nah Proses Pertama Yang Akan Dilakukan Oleh Program Ini Yaitu Melakukan Pembagian B Satu Dengan Satu Jadi Semua Isi Dari B Satu Ini Dari B Satu B Satu D Sampai K Satu Ini Akan Dibagi Dengan Satu Langsung Saja Kita Mulai Ya Dikarenakan Dibagi Dengan Satu Jadi Tidak Ada Yang Berubah Kemudian Proses Selanjutnya Disini Bisa Kita Lihat Semuanya Dibagi Dengan B Satu Satu Dimana B Satu Satu Itu Adalah Adalah Yang Ini Ini Adalah D Satu Kemudian Proses Selanjutnya Yaitu B 2 Min Dikurang Min 1 Dikali B 1 Nah Kemudian Selanjutnya B 3 Dikurang 3 B 1 Ini Fungsinya Untuk Mengubah Nilai Ini Menjadi 0 Ini B 2 Adalah Min 2 Dikurang Min B 1 Ini Ini Adalah Min 1 Dikali 1 Min 1 Kemudian Bertemu Kurang Jadi Ditambahkan Jadi Min 2 Ditambah 1 Min 1 Bisa Kita Lihat Nah Disini Min 1 Kemudian Proses Selanjutnya Ini Ini Ada B 2 Nya Adalah 3 Min 1 Dikali 2 Min 2 Min 3 Dikurang Min 2 Jadi Ditambahkan Jadinya 5 Disini Bisa Kita Lihat 5 Nah Begitu Pula Untuk Proses Selanjutnya Dan Di B 3 Juga Seperti Itu Ini Adalah Prosesnya Kemudian Dan Menampilkan Hasilnya Disini Kemudian Proses Selanjutnya Yang Akan Ditampilkan Di Halaman Berikutnya Yaitu B 2 Dibagi Min 1 Min 1 Ini Didapat Dari Mana Didapat Dari Sini B 2 Dimana Fungsinya Ini Untuk Mengubah Nilai Min 1 Ini Menjadi Satu Utama Karena Dalam Baris Ini Semuanya Akan Diubah Menjadi Angka 1 Sebagai Satu Utamanya Dan Daer Daer Sininya Segitiga Bawah Akan Diubah Menjadi 0 Dan Ini Diubah Menjadi 0 Semua Namun Secara Bertahap Oke Ini B2 Akan Semuanya Akan Dibagi Dengan Min 1 Jadi Nanti Ini Adalah 1 Min 5 Dan Min 9 Disini Bisa Kita Lihat 1 Min 5 Dan Min 9 Baris 1 Dan 3 Tadi Tidak Diproses Sehingga Hanya Dituliskan Ulang Nilainya Kemudian Proses Selanjutnya Yaitu B1 Dikurang 1 B2 Dan B3 Dikurang Min 10 B2 Dimana Seluruh Isi dari B1 Ini Akan Dikurang Dengan 1 Kali B2 Yang Sejarah Dengan Kolomnya Kemudian B3 Dikurang Min 10 B2 Seluruh Isi Dari B3 Ini Akan Dikurangkan Dengan Min 10 Dikali B2 Ini Tujuan Dari Proses Ini Untuk Mengubah Nilai 1 Dan Min 10 Ini Menjadi 0 Kemudian Selanjutnya Nah Disini Bisa Kita Lihat Setelah Diproses Tadi Dengan Proses Yang Ini Maka Hasilnya Seperti Ini Untuk B2 Tadi Hanya Dituliskan Ulang Soalnya Tidak Dilakukan Proses Apapun Kemudian Kita Lanjut Ke B3 B3 Disini Akan Kita Ubah Akan Kita Jadikan Menjadi 1 Jadi Min 52 Ini Harus Dibagi Dengan Min 52 Untuk Menghasilkan Nilai 1 Jadi Prosesnya Yaitu B3 Dibagi Min 52 Yang Artinya Seluruh Isi Dari B3 Ini Akan Dibagi Dengan Min 52 Min 52 Bagi Min 52 Itu 1 Dan Min 104 Dibagi Min 52 Itu Hasilnya 2 Nah Disini Bisa Kita Lihat 2 Untuk B1 B2 Tadi Tidak Diproses Jadinya Hanya Dituliskan Ulang Kemudian 7 Dan Min 5 Ini Akan Kita Ubah Menjadi 0 Nah Prosesnya Untuk Mengubah Menjadi 0 Yaitu Ini B1 Dikurang 7 B3 B2 Dikurang Min 5 B3 Kemudian Kita Nah Ini Adalah Hasilnya Bisa Kita Lihat Ini Adalah Hasil Eliminasi Ghost Jordan Yang Dilakukan Oleh Program Yang Saya Buat Ini Sekian Penjelasan Dari Saya Untuk Programnya Saya Cantumkan Linknya Di Deskripsi Dan Jika Ada Kesalahan Mohon Tuliskan Di Komentar Apabila Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Memiliki Saran Dan Kritik Yang Dapat Membangun Silahkan Tuliskan Komentarnya Di Bawah Agar Dapat Membantu Saya Dalam Belajar Membuat Program Semacam Ini Saya Tutup Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh